Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang kedelapan. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumuendong, SDH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Kalau kita mau jujur, maka kita mendapati kenyataan bahwa dunia di mana kita hidup adalah dunia yang sudah rusak. Karena itu keberadaan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya sangat penting. Karena Alkitab berkata, kamu adalah terang dunia. Berarti kita harus menerangi dunia yang sudah rusak, gelap, hancur ini. Sehingga kita dapat membawa terang, dapat membawa damai, dan dapat memulihkan dunia ini. Ada pun beberapa hal yang penting kalau kita bicara tentang membawa perbaikan di dunia ini. Yang pertama, kita harus memiliki kasih dan beban. Ini penting sekali bagaimana kita punya kasih terhadap dunia ini, bagaimana kita punya beban terhadap dunia ini. Bukan berarti kita mengasih dunia, artinya kita hidup di dalamnya. Mengasih dunia berarti kita mau membawa berita yang baik pada dunia ini. Artinya kita mau membawa pemulihan bagi dunia ini. Kita bahkan punya kasih untuk orang-orang yang terhilang, untuk jiwa-jiwa yang sedang menuju pada kebinasaan. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dunia ini penuh dengan orang-orang yang mau mengambil sebanyak-banyaknya dari dunia ini. Tetapi kita kehilangan orang-orang yang mau memberikan sebanyak-banyaknya bagi dunia ini. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk itulah Kristus datang. Kristus datang bukan untuk mengambil apapun dari dunia. Dia datang untuk memberikan segalanya bagi dunia ini. Dan kita sebagai anak-anak yang diperintahkan perintah yang sama, bahwa berbagialah orang yang disebut anak Allah yang membawa damai. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita membawa damai, baru kita disebut sebagai anak Allah. Karena itu hidup Kristen, kita harus punya kasih untuk orang-orang yang terhilang. Kita harus punya kasih buat dunia ini punya beban. Sehingga kita berkata, Tuhan, aku bukan hanya mau menerima Yesus dan kemudian masuk surga. Tetapi aku mau menerima Yesus dan aku mau jadikan Kristus sebagai Tuhan dan Raja di tengah dunia ini. Haleluya. Yang kedua, saya pelajari, kalau kita sadar bahwa kita adalah anak Tuhan orang percaya, berarti yang harus kita mengerti tentang dunia ini, kita harus memiliki kapasitas dan keberanian untuk menjangkau dunia bagi Kristus. Artinya apa? Memiliki kapasitas. Kita kembangkan talenta yang kita miliki di muka bumi ini. Karena setiap kita sebetulnya sudah diberikan talenta dan karunia oleh Tuhan. Dan ketika kita kembangkan kapasitas, kita makin indah. Dan akhirnya kita memiliki keberanian untuk berkata, Tuhan, saya tahu dunia rancangan yang jahat buat saya. Saya tahu dunia berlaku curang terhadap saya. Saya tahu dunia semakin jahat dan tidak pasti. Tetapi saya datang di dalam nama Yesus. Dan roh yang ada dalam saya lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Haleluya. Berarti jelas buat kita, bahwa kalau kita mau menjangkau dunia buat Kristus, kalau kita mau membawa damai dan mendatangkan pemulihan, yang pertama, kita harus memiliki kasih dan beban. Yang kedua, kita harus memiliki kapasitas dan keberanian. Yang ketiga, kita harus memiliki ketekunan dan kesabaran. Karena kita sudah berkata, dunia akan menolak. Sudara ku yang dikasih dalam Tuhan, itu berarti ketika kita memulai, kita akan berhadapan dengan hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan. Tetapi jangan menjadi orang-orang yang sembarangan dan kemudian tidak tekun dan sabar. Ketika kita berkata, wah kok saya coba menginjil dunia, saya coba meluruskan dunia ini orang-orang di sekitar saya. Tapi kemudian mereka menolak, yaudahlah percuma lah semuanya memang mereka menolak. Sudara ku yang dikasih dalam Tuhan, di dalam ketekunan dan kesabaran, selalu ada kemenangan berkat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dan yang keempat, dunia yang rusak ini, kalau kita mau menjadi berkat, kita harus memiliki semangat dan bekerja keras. Sudara ku yang dikasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat sudara, hukum Tuhan berkata, kalau kita mau setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam perkara yang lebih besar. Jangan pesimis melihat apa yang terjadi di dunia ini. Jangan pesimis melihat lingkungan kita, lu berkata, ah semuanya sudah rusak, percuma lah. Tetapi hari ini saya mau beritahu roh yang ada dalam kita lebih besar dari dunia ini. kita bisa menang bersama dengan sistem dunia yang makin jahat ini. tetapi kita diberkati oleh Tuhan. Kita dipulihkan Tuhan. Sejauh kita gak putus asa, sejauh kita masih punya optimis iman yang berkata, Tuhan pakai hidup saya. Dan bersama Tuhan, saya akan melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita, betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaran hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaran hidup kita, langkah-langkah ke depan kita, penuh dengan kepastian, kemenangan berkat mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan kita sedang membahas satu kata penting yang diperlukan di dunia ini, yaitu memperbaiki. Kita harus memperbaiki hari depan kita, kita harus memperbaiki keluarga kita, dan kita juga harus memperbaiki dunia yang makin hari makin rusak ini. Bukan mulai dari sistem dunia ini, tapi mulai dari kesarian kita, lingkungan kita, mulai dari bagian yang terkecil. Karena kita berkata kita akan menjadi saksi Tuhan dari Jerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Berarti kita mulai dengan lingkungan sekitar kita, hidup kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, dan kemudian terus kita membawa berkat yang besar bagi dunia ini. Haleluya. Nah, suratku yang kasih dalam Tuhan dalam program ini, dalam program tentang memperbaiki, kita mau sama-sama belajar. Nehemiah pasalnya ketiga, Nehemiah pasalnya ketiga, kita mau sama-sama belajar dari ayat yang ke tiga belas, Nehemiah pasal tiga, ayat yang ke tiga belas, terus kita akan kupas sampai ayat yang ke tiga puluh dua. Demikian firman Tuhan dikatakan, Nehemiah pasal tiga, ayat yang ke tiga belas sampai tiga puluh dua. Pintu gerbang lebak diperbaiki oleh Hanun dan penduduk Zanohah. Mereka membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan mengancing-pengancingnya dan palang-palangnya. Pulau tembok diperbaiki sepanjang seribu hasta sampai pada pintu gerbang sampah. Pintu gerbang sampah diperbaiki oleh Malkiyah bin Reqab, penguasa wilayah Bet-Kirim. Ia membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancingnya dan palang-palangnya. Pintu gerbang mata air diperbaiki oleh Selum bin Kolhose, penguasa wilayah Mishpah. Pintu gerbang itu dibangunnya kembali, diberinya atap dan dipasangnya pintu-pintunya dan pengancing-pengancingnya dan palang-palangnya. Juga diperbaiki tembok kolam penampung air saluran dekat taman raja, sampai pada tangga yang menurun dari kota Daud. Di sampingnya Nehemiah bin Asbuk, penguasa setengah wilayah Bet-Zur, mengadakan perbaikan sampai di depan perkuburan Daud dan sampai pada kolam buatan dan rumah para pahlawan. Di sampingnya orang-orang Lewi mengadakan perbaikan, yakni Rehum bin Bani dan berdekatan dengan diazabnya, penguasa setengah wilayah Kihila yang satu untuk wilayahnya. Di sampingnya wilayah saudara mereka, yakni Binwi bin Henadad, penguasa setengah wilayah Kihila yang lain, mengadakan perbaikan, berdekatan dengan dia, Eser bin Yesyua, penguasa Misbah, memperbaiki bagian yang berikut. Di depan pendakian ke gudang senjata dekat sudut. Di sampingnya Baruh bin Zabai, memperbaiki bagian yang berikut dari sudut sampai ke pintu masuk rumah Imam Besar El-Yasib. Di sampingnya Mermud bin Uriah bin Hakos, memperbaiki bagian yang berikut dari pintu masuk rumah El-Yasib, sampai pada ujung rumah El-Yasib. Di sampingnya para imam, orang-orang dari Lembah Yordan mengadakan perbaikan. Di samping mereka, bin Yamin, Riyasu mengadakan perbaikan di depan rumah mereka. Di samping mereka, Azaria bin Maaseah bin Ananya mengadakan perbaikan di samping rumahnya. Di sampingnya, bin Nui bin Henadad, memperbaiki bagian yang berikut dari rumah Azaria sampai sudut dan sampai penjuru. Palal bin Uzai mengadakan perbaikan di depan sudut dan di depan menara yang tinggi yang menonjol dari Istana Raja, dekat pelataran penjagaan. Di sampingnya, pedaya bin Peros mengadakan perbaikan sampai di depan pintu gerbang air di sebelah timur. Dan di depan menara yang menonjol, ada pun para budak di baik Allah tinggal di Ophel. Di samping pedaya, orang-orang Tekoa memperbaiki bagian yang berikut. Dari depan menara besar yang menonjol itu sampai ke tembok Ophel. Mulai dari pintu gerbang kuda, para imam mengadakan perbaikan masing-masing di depan rumahnya. Di samping mereka, Sadog bin Imer, mengadakan perbaikan di depan rumahnya. Di sampingnya, Semaya bin Sekhanya, penjaga pintu gerbang timur. Di sampingnya, Hananya bin Selemnya dan Hanun, anak Salaf yang ke-6, memperbaiki bagian yang berikut. Di samping mereka, Mezulam bin Berekhia, mengadakan perbaikan di depan biliknya. Di sampingnya, Malkia, seorang tukang emas, mengadakan perbaikan sampai pada rumah para budak di baik Allah dan para pedagang. Di depan pintu gerbang pendaftaran dan sampai pada kamar atas di penjuru. Lalu antara kamar atas di penjuru dan pintu gerbang domba, para tukang emas dan para pedagang mengadakan perbaikan. Semua kuingkas di dalam Tuhan, diulangi berkali-kali perbaikan, perbaikan, perbaikan. Dan kita lihat sistem perbaikannya, dari hal-hal yang sederhana. Terus mereka bekerja keras, mereka bersama, mereka bersatu, mereka bergandengan tangan, sampai akhirnya mereka memperbaiki seluruhnya. Dan dari sini kita bisa lihat beberapa prinsip dalam memperbaiki. Yang pertama, kita harus mulai dari diri kita. Jangan mulai dari kritik orang-orang sekitar kita. Mulai dari diri kita. Perbaiki segala sesuatunya, mulai dari diri kita. Kelakuan kita, sifat kita, karakter kita, kesarian kita, hubungan kita dengan Tuhan. Karena waktu kita mulai memperbaiki diri kita, tanpa kita sadari, kita mulai membawa pada keadaan lingkungan yang lebih baik lagi. Yang kedua, prinsip tentang memperbaiki. Jangan cepat putus asa. Karena yang namanya memperbaiki sesuatu, itu tidak mudah. Itu membutuhkan keberanian dan ketekunan. Jangan cepat putus asa. Seringkali kita nggak mampu, bukan karena kita nggak bisa. Seringkali kita nggak mampu, karena kita terlalu cepat putus asa. Kita terlalu cepat menyerah. Kita terlalu cepat menghakimi dan berkata, ah, memang semuanya udah parah. Nggak mungkin bisa. Asal-asal dari ketekunan. Asal saja ada kesungguhan. Asal saja ada semangat dan kesabaran. Roh kudus akan memampukan kita. Yang ketiga, prinsip adalah memperbaiki. Kita harus mengandalkan Tuhan dan mengikuti rencananya. Penting sekali, saudara-saudara, mengandalkan Tuhan. Kalau kita cuma mengandalkan kemampuan, kekuatan, kebisaan kita, kita pasti akan gagal dan mengecewakan. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan dan tetap mengikuti rencananya, hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan akan sediakan. Dan yang keempat, beberapa prinsip penting yang memperbaiki, kita harus mengerjakan yang terbaik. Apapun yang kita bisa, kita kerjakan yang terbaik. Karena waktu kita mengerjakan yang terbaik, Tuhan mengerjakan selanjutnya. Karena itu, saudara-saudara, gue yang kasih dalam Tuhan, mari kita mulai dari diri kita, jangan cepat putus asa, andalkan Tuhan, ikuti rencananya, dan kerjakan yang terbaik, Tuhan memampukan kita. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika serangan dilainya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada, untuk membawa Bapak Ibu surat, senantiasa lebih dekat pada Tuhan, dan mengalami kasih kuasa mujizat, yang luar biasa. Haleluya. Setelah khusus melalui program ini, juga saya mau berdoa, buat siap-siap yang sakit, siap-siap yang berbeban berat, karena saya percaya, bahwa bagi Allah, tidak ada perkara yang mustahil. Nah, sudah-sudah ini didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan, surat di dada, dan kita akan berdoa, mari kita berdoa. Bapak, dalam nama Yesus, sampai doa buat yang sakit, sampai doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka, sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena amba percaya, bahwa bagi Allah, tidak ada perkara yang mustahil. Bapak, Bapak, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan, boleh berlaku, secara khusus hamba doa, buat mereka yang taruh tangan kanannya, di dalam nama Yesus, Tuhan jama, mereka mungkin mulai putus asa, mereka mungkin mulai menghakimi, dan melihat segala sesuatu, sudah tidak beres, tidak benar, sudah rusak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga setiap kami, punya keberanian untuk memperbaiki, punya beban, punya kasih untuk memperbaiki, sehingga dimanapun Tuhan tempatkan kami, kami boleh menyatakan kasih Kristus, di dalam nama Yesus, kami berdoa, haleluya, amin, sudah mengingkasi dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat Allah tidak pernah lalai, menepati janjinya, ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka citalah, menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan senantiasa siap, mengejarkan yang terbaik, buat anak-anaknya, doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini, harinya Tuhan, haleluya.